Halo, ini Ide Munu Diet, 10 hari masakan rumahan Hari pertama menu sederhana Sayur tahu, sawi, cabai, gendot Tapi disini aku tambahin juga telur rebus Tahunya tadi aku goreng pake minyak sedikit Nah ini aku halusin dulu bumbu-bumbunya Apa ajanya udah aku tulis di video ya Abis itu bumbunya ditumis pake salam sereh lengkuas Lanjutnya tambahin air ya Secukupnya Jangan lupa kasih seasoning Karena gak boleh hambar Aduk-aduk semua bumbu sampe merata Terus masukin deh telur sama tahunya Untuk pengganti santan Disini aku pake fiber cream 2 sendok makan aja Kemudian diaduk sampe merata Tambahin juga cabai gendot sama sayurnya sawi Masak sampe matang ya Udah matang langsung dimakan Pake nasi, aku nasinya 5 sendok makan aja Mantep banget pokoknya ini Seger pedes, aduh Terus ini aku tambahin juga sayurnya sama timun Lagi defisit kalori Tapi pengen makan enak dan simple Nah wajib banget cobain kombinasi Menu ini Aku bikin ayam karage yang teksturnya lembut Dan ini tuh enak banget dipaduin sama nasi daun jeruk Pertama aku mau bikin dulu nasi daun jeruknya Potong-potong daun jeruk sama cincang bawang putih Terus ditumis pake olive oil Untuk nasinya ini aku pake 5 sendok makan aja Kalo lagi defisit jangan banyak-banyak ya bu Soalnya ini enak nanti bisa-bisa kalah Nah untuk ayamnya ini aku pake daging filet paha Soalnya daging paha ayam tuh teksturnya lebih lembut kan ya Dibanding sama dada Tapi kalo ibu-ibu maunya pake dada ayam ya gapapa Setelah dimarinasi ayamnya dimasak pake 1 sendok teh minyak kelapa Terus dimasak sampe si ayamnya berubah ke coklatan Nah ini udah jadi Ya ampun ini tuh wangi banget Jangan lupa makannya tambah sayuran ini aku pake sayur favorit aku yaitu timun Dan yang pasti ini sambal ga boleh kelewat juga ya biar makin mantul Bu-ibu wajib banget masukin menu ini ke dalam list menu akhir bulan Ya ini tuh tahu siksa alias tahu bejek cuman dibumbuin kayak sambal gitu Terus ditambahin sayuran juga Enak murah dan pasti sehat Nah ini aku cuman pake 2 tahu aja Beratnya sekitar 160 gram Diancurin terus ditambahin telur Aduk sampe merata Next ini aku mau bikin bumbu halusnya Aku pake cabai keriting biar ga pedes Terus ditumis pake 1 sendok teh minyak kelapa Terus masukin deh campuran tahu telur tadi Terus aduk-aduk Jangan lupa tambahin juga seasoningnya Garam, merica, sama gula diet Jangan lupa koreksi rasa juga Selanjutnya ini aku tambahin sawi Biar udah sekalian ada sayurannya dalam satu menu gitu Hmm ini tuh Masya Allah wangi banget Satu resep yang aku buat itu bisa untuk 2 kali makan ya Seperti biasa si timun jangan sampe lupa Mantap banget Yuk bikin juga Ini tuh salah satu menu yang gak akan bosen aku ricook berulang kali Soalnya bumbu cili padi tuh ya enak banget Kalau biasanya ayamnya digoreng Kali ini ayamnya tuh direbus Terus disuir-suir deh Ini yang bikin bumbunya lebih meresap ke si ayamnya Bumbu halusnya seperti biasa Bawang merah, bawang putih Cabai rawitnya sedikit aja Bagai keriting juga sedikit biar gak terlalu pedes Eks bumbu halusnya mau ditumis Pakai sedikit minyak kelapa yang dispray aja Terus tambahin sedikit air Jangan lupa tambahin juga seasoningnya Garam, merica, gula merah, sama asam jawa Semnya aku lebih suka ikut dimasukin juga Jadi gak cuman airnya doang Terus masukin deh ayam suir tadi Aduk-aduk sampai merata Sampai bumbunya meresap Seperti biasa kalo aku makannya sama timun Yuk bikin juga Ternyata menu ini tuh enak banget bu ibu Sering lewat di beranda Tapi baru kali ini aku bikin Yuk kita bikin ayam kukus Terus dikasih irisan cabai dan bawang Aku pake 2 paha ayam Terus aku kasih garam, merica, perasan lemon, sama saus tiram Lumuri sampe merata Diatasnya aku kasih irisan bawang putih Sama irisan jahe Selanjutnya ini ayamnya mau aku kukus selama 20 menit Selama matang ayamnya disuirin Kulit dan tulangnya dibuang ya Terus ini aku mau iris dulu bawang daun Cabai merah dan cabai hijau Pakainya cabai keriting biar gak pedes Cincang juga bawang putih Terus mau aku tumis pake 1 sendok teh minyak zaitun Tumis sebentar lalu masukin deh sisa kaldu dari kukusan ayam tadi Aku tambahin saus tiram dan gula diet juga Udah mateng tuangin ke ayam suirnya Dan jadi deh Bosen masak telur cuma digitu-gitu aja Cobain deh dibikin kayak gini Biasanya bikin ayam suir kemangi pedas Nah kalo ini versi low budget Jadi telur kemangi pedas Asli ini tuh enak banget Pertama halusin dulu bumbunya Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sama cabai keriting Terus setelah itu ditumis pake 1 sendok teh olive oil Tumis sampe wangi Biar gak gosong Tambahin air Tambahin airnya sedikit-sedikit aja Secara bertahan Masukin seasoningnya Garam, kunyit, merica, saus tiram Sama gula diet sedikit aja Aduk-aduk sampe tercampur Baru setelah itu tambahin deh daun kemangi Banyaknya sesuai kesukaan aja ya Mau banyak, mau sedikit itu bebas Terus langsung cuplokin deh 2 butir telur Terus boleh ditutup ya Biar si telurnya tuh matang merata Dan ini udah jadi Aku pengen si telurnya masih agak nyoy-nyoy Ini tuh aromanya wangi banget Pokoknya ibu-ibu wajib banget riguk ini Menu rebusan bisa seenak ini lho Ibu-ibu wajib nyoba Karena ini tuh Masya Allah seger Rujak kangkung ayam suwir Dimakan sama nasi juga mantep banget Yuk kita bikin Ini aku rebus dulu Dada ayam filetnya Rebus sampe matang Abis itu suwir-suirin Selanjutnya aku juga mau rebus dulu Bahan untuk sambal rujaknya Sebenernya gak direbus juga gak apa-apa Cuman ya aku pengen yang direbus aja gitu Ulek semua bahan sambalnya Jangan lupa tambahin seasoningnya Garam, terasi, gula merah Terus ini aku kasih air asam jawa juga Beserta si asamnya juga aku masukin Aduk lagi sampe merata Nah ini aku mau rebus dulu kangkungnya Direbusnya cuma 1 menit aja Biar masih ada krek-kreknya gitu Setelah itu campurin deh kangkung sama ayamnya Kasih juga jeruk nipis atau lemon ya Biar tambah seger Yuk bikin juga Kata suamiku ini tuh kayak ketoprak Padahal ini tuh cuman tahu sama telur Tambahin sayuran Terus kasih bumbu kacang Nah ini aku pake tahu kuning Bagusnya sih pake tahu putih sutra ya Tahunya digoreng Pake sedikit olive oil aja Terus ini aku mau kocok dulu 2 butir telur Tambahin garam sama merica Setelah itu telurnya Dituang ke tahu yang ada di pan Jangan lupa dibalik Dan masak sampe matang Next aku mau sangrai dulu Bumbu kacangnya Karena si kacang ini tinggi kalori kan Jadi aku cuman pake 15 gram aja Setelah matang Bumbu kacangnya tuh diulek Kasih garam sama gula merah ya Terus tambahin juga air Sedikit demi sedikit Sesuaikan sama keinginan masing-masing Untuk kekentalannya Terus ini aku kasih sedikit air asam jawa Aku juga ini rebus toge Sebentar aja Nah lalu tata toge sama timun Di atas si tahu telur tadi Tambahin bumbu kacang Dan sedikit kecap Dimakan tanpa nasi pun Udah ngenyangin banget loh Kali ini aku mau makan siang enak Tanpa nasi ala restoran Bikin steak ayamnya Cuman pake satu bumbu loh Ini aku pake dada ayam Digeprek-geprek dulu Nah satu bumbu yang aku pake tuh Ini nih dry rub Dari mix-mix Jadi dry rub tuh Campuran rempah-rempah premium Yang udah diracik Kita gak perlu lagi nambah gula garam Soalnya rasanya tuh udah enak Gurih Meskipun tanpa NMSG Udah gitu Dia tuh rendah lemak Dan pasti rendah kalori Mix-mix ini Bumbu dry rub Yang pertama kali aku coba Dia tuh pelopor Bumbu dry rub Di Indonesia loh Semua produknya udah halal Dan udah bersertifikat PIRT Jadi aman untuk dikonsumsi Next ini aku mau rebus dulu Kentang wortel sama buncis Nah setelah matang Si kentangnya tuh Diancurin Pake saringan gini Biar teksturnya tuh lembut Terus tambahin sedikit garam Aduk-aduk Dan jadi deh Mesh potato simple Next aku mau panggang ayamnya Pake sedikit olive oil Panggang sampe matang Jangan lupa dibolak-balik ya Abis itu tinggal tata di piring Ternyata bikin makanan enak dan sehat Bisa sesimpel ini Yuk cobain Bu-ibu wajib banget nyoba Segernya saus lemon Dipaduin sama deda ayam Terus ada manis-manisnya Dari madu Ini tuh mantep banget Pertama deda ayamnya dipotong-potong Terus kasih bumbu marinasi Yang udah aku tulis di video ya Aduk-aduk sampe merata Abis itu dipen Terus dimasak sampe berwarna kecoklatan Abis itu disisihkan dulu ya Next ini aku mau bikin saus lemonnya dulu Aku pake sari lemon Madu Maisana Sama air secukupnya Abis itu diaduk-aduk sampe merata ya Kemudian tumis dulu bawang putih cincang Dengan 1 sendok teh olive oil Masukin deh si saus lemon yang tadi Lalu masukin deh dada ayam yang udah dipanggang tadi Aduk-aduk Ini aku tambahin cabai keriting sama daun bawang Terus aku tambahin juga irisan lemon Ini udah jadi Rasanya seger banget loh Selamat menikmati Selamat menikmati